Sebuah pernikahan di desa Ngembak berubah menjadi panggung keributan yang menggegerkan warga setempat. Babinsa Koramil 01 Purwodadi, Kopral 1 Suyoko, menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai kericuhan yang terjadi di acara tersebut. Kericuhan pecah pada Sabtu malam, ketika sejumlah warga yang sudah terpengaruh minuman keras terlibat cekcok. Saat tiba di lokasi, Kopto Suyoko pun langsung menarik keluar seorang biangkrok dengan maksud untuk meredam pertikaian. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Kopto Suyoko berakhir tragis. Ia malah menjadi sasaran amuk oleh sekelompok warga yang sudah berada dalam kondisi mabuk. Pengeroyokan tersebut terdokumentasi dengan jelas dalam video yang kini menjadi viral di dunia maya. Menurut Kapolsek Purwodadi, AKP Deddy Setianto, peristiwa itu terjadi saat Kopral 1 Suyoko dan anggota Kapolsek Purwodadi sedang berusaha mengamankan keramaian di sebuah acara hiburan organ tunggal yang diselenggarakan dalam rangka resepsi pernikahan. Menurut Deddy, menjelang rampung sekitar pukul 22, situasi mendadak berlangsung licut antar tamu. Babin Sateni yang mendapat laporan segera ke lokasi dan berusaha untuk melerai namun usahanya gagal dan malah menjadi korban penganiayaan, terang Deddy. Kini lima orang pelaku pengeroyokan sudah diamankan polisi berkat, adanya bukti rekaman warga.